Hinaklana. Bapak 4. Keluar pintu lebih dari 10 langkah, mati. Semula Chinlem menduga ada orang mendadak binasa lagi, tetapi semalam orang-orang yang dikirim keluar untuk menyelidiki dan meronda itu seluruhnya ada 23 orang, masakah mungkin seluruhnya amblas? Maka cepat ia tanya, apakah ada orang mati lagi? Besar kemungkinan mereka masih melakukan tugas penyelidikan dan belum sempat pulang lapor, namun Piautau itu menggeleng kepala dan menjawab, sudah, sudah diketemukan 17 sosok jenazah, haaa 17 sosok jenazah Chinlem dan Pengci menegas berbareng. Ya, 17 sosok, sahup Piautau itu dengan rumen penuh rasa cemas dan khawatir. Di antaranya terdapat Pio Piautau, Gop Piautau dan lain-lain, jenazah-jenazah itu sekarang berada di ruangan tengah, tanpa bicara lagi, Chinlem melantas menuju ke ruang tengah dengan langkah lebar. Tertampaklah meja kursi di ruang besar itu sudah disingkirkan, sebagai gantinya 17 sosok jenazah telah membujur di situ secara berjajar-jajar. Biarpun selama hidup Lim Chinlem sudah banyak mengalami damparan gelombang badai, tetapi sekonyong-konyong menyaksikan adegan yang demikian ini, mau tak mau kedua tangannya rada gemetar juga, Kedua kaki pun terasa lemas dan hampir-hampir tak sanggup berdiri tegak. Sebab, demikian ia ingin tanya, tapi tenggorokan serasa kering dan sukar mengeluarkan suara. Tiba-tiba terdengar pula di luar ada orang berkata, A.I. Kop Yautau biasanya sangat jujur dan baik hati, siapanya na jiwanya juga kena direnggut setan jahat, maka tertampaklah beberapa orang penduduk tetangga telah menggotong masuk sesosok jenazah dengan daun pintu, seorang setengah umur di antaranya lantas berkata, waktu membuka pintu tadi mendadak hamba melihat sesosok tubuh menggelepak di tengah jalan, kemudian dapat dikenali sebagai Kop Yautau dari perusahaan kalian. Mungkin dia terkena penyakit menular atau kemasukan setan, maka sengaja kami antar pulang ke sini, terima kasih, terima kasih sahut cinlem sambil memberi hormat. Lalu katanya kepada seorang pegawainya, para tetangga yang baik hati ini masing-masing boleh dipersentiga tahil perak, lekas, pergi mengambil pada kasir, namun sebelum menerima hadiah, demi tampak di tengah ruangan situ sudah penuh mayat, lekas-lekas saja para tetangga itu sudah mohon diri lebih dahulu. Tidak lama kemudian, kembali ada orang mengantar pulang 3-4 sosok jenazah para piausu yang lain. Cinlem coba menghitung jumlah korban itu, semalam dia telah mengirim keluar 23 orang, sekarang sudah ada 22 sosok jenazah, hanya ketinggalan mayat Cipyawusu saja yang belum diketemukan. Namun hal ini terang hanya soal waktu saja. Ia kembali ke kamarnya, diminumnya secangkir teh panas, tapi perasaannya kusut dan sukar ditenangkan. Tiba-tiba pengci datang memberitahu, ayah, ada seorang angsuya dan seorang ilotau dari kantor kabupaten ingin bertemu padamu, sebenarnya Cinlem tidak ingin terima tamu, tapi mengingat tempatnya telah jatuh korban jiwa sebanyak ini, kalau dari kantor pemerintah ada petugas yang datang, mau tak mau mereka harus ditemui juga. Begitulah, terpaksa ia keluar untuk melayani tamu-tamu itu, tapi sama sekali ia tidak menyinggung tentang ada orang datang menuntut balas sehingga terjadi urusan, ia hanya mengatakan besar kemungkinan berjangkit penyakit pes atau penyakit menular yang lain sehingga banyak di antara pegawainya telah ikut menjadi korban. Tapi orang Sipi yang bertugas sebagai opas itu lantas berkata, Cong Piau tahu, maafkan jika aku dianggap usil mulut, namun ku kira sebaiknya engkau lekas pergi mengundang seorang ahli nujum dan coba tanya dia sebab apakah tempat kediamanmu ini tidak selamat? Apakah karena arahnya tidak betul atau waktunya tidak cocok atau sebab lainnya? Sedangkan angsuya, juru tulis kabupaten, lantas menanggapi, ya, apa yang dikatakan piloji memang tidak salah. Selamanya Cong Piau tahu mengusahakan pengawalan tentu tidak terhindar dari menimbulkan korban jiwa. Nasib orang seringkali susah diduga, boleh jadi tahun ini Cong Piau tahu lagi apas sehingga setan iblis pun datang menggoda. Sebaiknya panggil saja serombongan hosio atau tos untuk mengadakan kenduri dan melenyapkan sial, kerja demikian tentu tidaklah sukar untuk dilaksanakan, Chin Lem merasa sebal melayani mereka, sambil mengiakan secara tak acuh ia lantas suruh orang pergi mengambil seratus tahil perak untuk dibagikan kepada kedua petugas pemerintah itu. Akan tetapi opas pepi itu menolak, katanya dengan tertawa, Cong Piau tahu adalah kawan sendiri, kedatangan kami hanya main-main saja, toh bukan menyelidiki perkara, mana boleh kami minta uang. Pula perkara jiwa sebanyak ini, andaikan kami diharuskan menanggung perkara ini rasanya juga tidak mau terima uang yang sedikit ini. Betul tidak? Hahaha sungguh dalam hati Chin Lem kusar tak terkatakan, pikirnya, kurang ajar. Hanya seorang opas keroco saja berani menggunakan kesempatan ini untuk memeras padaku? Hek to mekar, aku Lin Chin Lem kalau mau membunuh seorang opas kecil sebagai kau adalah seperti memites mati seekor semut saja, ah, ucapan adik pi terlalu sembrono, hendaklah Lin Cong Piau tahu jangan marah, demikian Ang Suya lantas mengipasi dengan tertawa. Perkara ini dibilang besar memang tidak besar, dikatakan kecil sesungguhnya juga tidak kecil, tentu pihak atasan akan tetap mengusut. Cuma Cong Piau tahu boleh jangan khawatir, dalam urusan dinas paling tidak hamba masih dapat memberi bantuan, asalkan sehelai laporan singkat menyatakan di sini telah terjadi penyakit menular, maka segala apa akan menjadi beres dan habis perkara, ya, betul juga, supaya sama-sama tidak kerepot, ujar Chin Lem. Segera ia suruh orang mengambil pula seratus tahil perak. Dengan demikian barulah kedua orang Sipi dan Ang itu merasa puas, setelah mengucapkan terima kasih mereka lantas mohon diri. Waktu Chin Lem mengantar keluar, dilihatnya kedua tiang bendaranya sudah diangkat seluruhnya dari tempat altar, hatinya menjadi tambah kesal. Sampai saat ini musuh sudah membinasakan lebih dari 20 orang Piau Kiyok, tapi masih tetap tidak unjuk muka, juga belum menantang secara terang-terangan dan memperkenalkan diri. Ia menoleh dan memandang papan merah Hokwi Piau Kiyok yang terpasang di atas pintu itu. Pikirnya, Hokwi Piau Kiyok sudah beberapa puluh tahun malang melintang di dunia kangong, siapa duga hari ini akan hancur di tanganku mendadak terdengar suara drapan kuda dari jalan raya sana, beberapa ekor kuda dengan perlahan-lahan sedang mendatangi. Waktu Chin Lem membalik tubuh, dilihatnya seluruhnya ada empat ekor kuda, semuanya tanpa penunggang, tapi di punggung kuda-kuda itu ada orang tengkurap secara melintang. Diam-diam Chin Lem sudah dapat menerka beberapa bagian, cepat ia memapak maju. Benar juga, empat tubuh yang melintang di atas kuda itu adalah mayat semua dan dikenali adalah Tio, Ciu, Pang dan Chiang Piau Tau yang kemarin ditugaskan pergi mengejar Sub Piau Tau itu, terang mereka terbunuh di tengah jalan, lalu mayat mereka ditaruh melintang di atas kuda, karena kuda-kuda itu kenal jalanan dan sekarang telah pulang sendiri. Waktu Chin Lem periksa jenazah-jenazah itu, semuanya juga tiada tanda terluka apa-apa, senjata dan uang yang dibawa para Piau Tau itu pun tiada yang kurang. Dan baru saja Chin Lem menyuruh husung keempat jenazah itu ke dalam rumah, tiba-tiba datang lagi seorang pengemis berbaju compang-camping dan menggendong satu orang. Dari pakaiannya Chin Lem mengenali orang yang digendong itu adalah Cip Yaw Su. Diam-diam ia membatin, sekarang seluruh jenazah sudah lengkap kembali semua, segera ia memberi tanda kepada seorang tukang kawal yang berdiri di sebelahnya agar menyelesaikan urusan-urusan di situ, lalu ia putar tubuh masuk ke dalam. Sekonyong-konyong terdengar Cip Yaw Tau berseru dengan suara lemah, Cong, Cong Piyaw Tau, dia, dia suruh aku, Chin Lem terkejut dan girang pula, cepat ia berpaling dan mendekati sambil berkata, Cihian Teh, kiranya engkau tidak mati, waktu Cip Yaw Tau diangkat bangun, tertampak kedua matanya tertutup rapat dan mulut masih mendesiskan kata-kata, dia suruh aku, menyampaikan padamu bahwa, bahwa Siop Yaw Tau, ya, ya, Siop Yaw Tau kenapa Chin Lem menegas, bahwa Siop Yaw Tau akan, 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 berulang-ulang Cip Yaw Tau hendak menyambung ucapannya, akan tetapi napasnya sudah kempas-kempis dan tidak kuat lagi, setelah badan berkejang dan berkelojotan sejenak, lalu putus napasnya. Chin Lem menghela napas panjang, air mata pun bercucuran dan menetes di atas tubuh Cip Yaw Tau yang sudah tak berfernyawa itu. Sambil memondong jenazah itu ke dalam, Chin Lem berkata, Cih Yante, aku bersumpah takkan menjadi manusia jika tidak membalaskan sakit hatimu. Cuma sayang, sayang kau mangkat terlalu cepat dan tidak sempat mengatakan nama pihak musuh, sebenarnya Cip Yaw Tau itu tiada sesuatu yang menonjol di dalam Piyaw Kiyok, juga tiada sesuatu hubungan istimewa dengan Chin Lem, soalnya hati Chin Lem saking terharus sehingga meneteskan air mata, padahal rasa gusar lebih banyak daripada rasa dukanya. Ia lihat Tong Hujin sedang berdiri di depan ruangan sambil memegang golok emas, tangan kanan menuding ke arah pelataran dan sedang memaki, kawanan bangsat yang rendah, hanya pandai men sembunyi-sembunyi dan mencelakai orang secara menggelap. Jika memang orang gagah dan kesatria sejati seharusnya datang ke Mi Piyaw Kiyok secara terang-terangan, marilah kita bertempur secara belak-belakan, tapi pintarnya cuma men sergap dan kasak kusuk seperti kawanan tikus, kaum pengecut demikian apakah bisa dianggap sebagai orang perselatan Miocu, istriku, apakah kau melihat sesuatu yang mencurigakan? Tanya Chin Lam dengan suara tertahan sambil meletakkan jenazah Cip Yau Tau ke atas tanah. Justru karena tidak melihat apa-apa, kata Tong Hujin dengan suara keras. Kawanan bangsat anjing itu tentu takut pada 17 jurus Nisya Tiam Hoat dan 108 gerakan Hoan Tian Chi yang kita serta, ia putar golok emasnya dan menebas sekali ke udara, lalu menyambung, takut juga kepada golok emas nyonya besar ini pada saat itulah mendadak terdengar di ujung atap rumah sana ada suara orang mendengus, berbareng sebentuk senjata gelap terus menyambar tiba dengan membawa suara mendenging. Terang, golok emas Song Hujin tepat kena tertimpu. Seketikanya itu merasa tangan kesemutan, golok terlepas dari cekalan, bahkan terus terpental ke pelataran. Tanpa bicara lagi Chin Lam terus mengayun tangannya, kontan dua titik perak menyambar ke pojok atap sana, menyusul sinar hijau berkelebat, pedang dilolos pula, sekali lompat ia sudah berada di wuungan rumah, dengan gerakan saw tong kunmo, menyapu bersih kaum iblis, di mana sinar pedang memancar, dengan cepat ia menusuk ke tempat datangnya senjata gelap musuh tadi. Sudah beberapa hari Chin Lam menahan dongkolnya dan selama itu belum pernah melihat bayangan musuh, sekarang ada kesempatan berhadapan dengan musuh yang dinantinantikan, maka jurus serangannya itu dilontarkan dengan sepenuh tenaga, sedikit pun tidak memberi ampun. Siapa duga tusukannya itu ternyata mengenai tempat kosong, pojok wuungan situ ternyata kosong melompong, tiada bayangan seorang pun. Sekali loncat segera Chin Lam melayang ke wuungan rumah sebelah timur yang lebih tinggi, tapi bayangan musuh tetap tidak kelihatan. Dalam pada itu Ong Hu Jin dan Peng Chi juga sudah memburu tiba untuk memberi bantuan. Karena senjatanya dipukul jatuh oleh senjata rahasia musuh, keruan Ong Hu Jin berjingkrak-jingkrak besar, teriaknya murka, hayo, kawanan bangsat anjing, kalau berani keluarlah untuk bertempur mati-matian, hanya mens membunyit terhitung anak anjing macam apa itu karena tidak mendapat jawaban, kemudian ia tanya seng suami apakah musuh sudah lari dan bagaimana rupanya. Namun Chin Lam hanya menggeleng kepala saja, sahutnya dengan suara perlahan, jangan bersuara keras supaya tidak mengejutkan orang lain setelah mereka bertiga mengelilingi dan mencari seputar wuungan rumah dan tetap tidak menemukan jejak musuh, akhirnya mereka melompat kembali ke pelataran rumah sendiri. Sungguh gila, sampai-sampai dua batang panahku juga kena ditangkap musuh, tapi bayangannya saja tiada kelihatan, benar-benar luar biasa, kata Chin Lam dengan suara rendah. Bisa demikian baru sekarang Ong Hu Jin terkejut. Dengan senjata gelap apakah golokmu tertimpuk? Tanya Chin Lam. Entah, bangsat benar maki Ong Hu Jin. Segera kedua orang memeriksa sekitar pelataran dan tidak tampak sesuatu senjata rahasia musuh yang jatuh tadi. Hanya di bawah pohon sana banyak tersebar pasir-pasir batu bata yang lembut. Nyatalah bahwa musuh telah menggunakan sepotong kecil bata untuk menyambit golok Ong Hu Jin. Hanya sepotong kecil batu bata saja membawa tenaga sekuat itu, sungguh mengagumkan dan menyeramkan pula. Kalau semula Ong Hu Jin masih mencaci maki, sesudah menyaksikan remukan batu bata di bawah pohon itu, rasa gusarnya tadi tanpa terasa berubah menjadi jari. Ia termanggu-manggu sejenak, tanpa bicara lagi kemudian ia masuk ke kamar. Sesudah seng suami dan putranya juga sudah ikut masuk, cepat-cepat ia lantas menutup pintu kamar, katanya dengan suara bisik-bisik, kepandaian musuh terlalu liai, kita bukan tandingannya, lantas, lantas bagaimana, urusan sudah kadung begini, terpaksa kita harus minta bantuan kepada sahabat, kata Chin Lam. Saling membantu di waktu menghadapi kesukaran adalah soal jama' di dalam dunia persilatan, ya, sahabat baik kita memang tidak sedikit, tapi orang yang berkepandaian lebih tinggi daripada kita hanya terbatas beberapa orang saja, Ujarong Hu Jin. Jika orang yang berkepandaian lebih rendah dari kita, andaikan diundang membantu juga tiada gunanya, betul juga pendapatmu, kata Chin Lam. Tapi orang banyak tentu akan punya pikiran banyak pula, tiada jeleknya jika kita berunding dengan para kawan, habis siapa saja yang akan kau undang tanya seng istri. Kita mengundang yang berdekatan dahulu, seperti para jago yang terdapat di kantor cabang Hang Chiu, Lam Jiang dan Kui Chiu, habis itu baru para kawan dunia persilatan di daerah Hou Kian, Chiat Kang, Kui Tang dan Kang Sai dapat kita undang pula, misalnya Tan Lokun Su di Un Chiu, Kiyo Rit Leong di Cho Ang Chiu dan Ho Tiong, Ho Jiko dari Chiang Chiu, semuanya dapat kita kirim undangan, Kero minta bala bantuan begini, kalau sampai tersiar di luaran benar-benar akan sangat merosotkan Pamer Ho Mi Piao Kiok, Ujarong Hu Jin dengan mengerut kening. Miocu, tahun ini kau berusia 39 tahun bukan tiba-tiba Chin Lem bertanya. Cis, dalam keadaan demikian kau masih tanya umurku segala semprot seng istri. Aku Syohao, Macan, masakah kau lupa umurku berapa ya? Aku akan mengirimkan kartu undangan dengan alasan akan merayakan ulang tahunmu yang ke-40, Huz, tanpa sebab apa-apa kenapa usiaku ditambah satu tahun. Memangnya kau kira aku belum cukup lekas tua bilakah kau sudah tua Ujar Chin Lem. Rambutmu seujung pun belum ubanan. Ulang tahunmu hanya sebagai alasan saja supaya tidak dicurigai orang. Sesudah para teman berkumpul, diam-diam kita lantas memberitahukan maksud tujuan kita, dengan demikian nama baik Piao Kio kita tidak sampai tercemar, baiklah, terserah padamu. Dan hadiah apa yang akan kau berikan pada ulang tahunku hadiah paling berharga, yaitu tahun depan kita akan mempunyai seorang putra hiang gemuk bisik Chin Lem di telinga seng istri. Cis, sudah tua masih omong tak genah, omelong hujin dengan muka merah. Chin Lem tertawa sambil tinggal pergi ke kantor untuk menyuruh jurutulis menyiapkan kartu undangan. Padahal perasaannya juga sangat tertekan, dia sengaja bergurau pada istrinya untuk sekadar mengurangi rasa gelisah seng istri. Diam-diam ia pun menimbang dalam hati, air di tempat jauh susah memadamkan kebakaran di tempat dekat. Malam ini juga di dalam Piao Kio tentu akan terjadi apa-apa lagi, bila mesti menunggu datangnya kawan-kawan yang diundang entah setiba mereka nanti Ho Mi Piao Kio ini masih berdiri di dunia atau tidak setiba di depan kamar kantor, tiba-tiba tertampak dua orang pesuruh menyambutnya dengan air muka pucat ketakutan, kata mereka, Wah, C, celaka, Cong. Cong Piao tahu ada apakah? Tanya Chin Lem dengan hati bergebar. Tadi tuan kasir menyuruh Lim Ho pergi membeli peti mati, tapi bah, baru saja sampai di pengkolan gang sana, Lim Lo lantas roboh dan mati, kata salah seorang pesuruh. Bisa terjadi demikian? Dan dimanakah dia Chin Lem menegas? Masih, masih di pengkolan gang sana, kata pesuruh itu. Coba pergi mengusung pulang jenazahnya, perintah Chin Lem. Diam-diam ia merasa sangat penasaran dan penuh dendam, ternyata di siang hari bolong musuh pun berani mengganas di tempat ramai. Kedua pesuruh itu mengiakan, akan tetapi tidak menggeser selangkah pun. Kenapa sih desak Chin Lem? Terpaksa seorang pesuruh berkata dengan suara gemetar, Si, silakan Cong Piao tahu pergi, pergi melihatnya sendiri, Chin Lem tahu tentu telah terjadi sesuatu yang ganji lagi. Sambil menjengek sekali ia lantas melangkah ke pintu gerbang. Ternyata di ambang pintu sudah berdiri tiga orang piausu dan lima orang tukang kawang, dengan muka pucat ketakutan mereka sedang memandang keluar pintu sana. Ada apakah? Tanya Chin Lem cepat. Tapi sebelum ada jawaban ia sudah tahu apa yang terjadi. Kiranya di atas balok batu di depan pintu sana telah ditulis orang dengan darah sebanyak enam huruf besar yang berbunyi, keluar pintu lebih sepuluh langkah mati. Selain itu, kira-kira sepuluh langkah dari pintu tergaris pula satu jalur merah darah selebar dua tiga senti dan panjang melintang. Sejak kapan orang menulis di situ? Apakah tiada seorang pun yang melihatnya? Tanya Chin Lem. Karena tadi Lim Hock diketahui mati di ujung gang sana, maka beramai-ramai kami telah mengerumun ke sana sehingga di depan pintu sini tiada seorang pun. Entah siapakah yang bergurau dan sengaja menulis demikian ini dengan penasaran Chin Lem melantas berteriak keras-keras, ini dia orang si Lim sudah bosan hidup? Maka dia ingin tahu keluar pintu lebih sepuluh langkah mati. Kira bagaimana jadinya habis itu dengan langkah lebar ia terus bertindak ke depan sana. Hi, Chong Piao tahu seru beberapa orang Piao Su itu berbareng namun Chin Lem tidak peduli lagi, langsung ia melangkai garis merah darah itu. Dilihatnya huruf darah itu masih basah, segera ia gunakan kakinya untuk menghapus ke enam huruf itu sehingga tak bisa dibaca lagi, kemudian barulah ia kembali. Katanya kepada para Piao Su, ini hanya permainan gertak sambal saja, kita sudah biasa berkecimpung di Kang Ou, kenapa mesti takut? Silakan kalian pergi membeli peti mati, sekalian mampir di Tian Ling Si untuk memanggil Hosyo Hosyo di sana supaya datang kemari mengadakan sembelah yang an selama beberapa hari, ketiga Piao Su itu menyaksikan Seng pemimpin melalui garis darah itu dan tetap selamat tak kurang apapun, segera mereka pun tidak takut lagi, sambil mengiakan mereka lantas betulkan pakaian dan siapkan senjata, lalu keluar bersama. Chin Lem menyaksikan mereka sudah melampaui garis darah itu dan sudah mebelok ke jalan sana, habis itu barulah ia masuk ke dalam. Sampai di kantor, ia berkata kepada jurutulis Miss Yan Sing agar menulis beberapa kartu undangan kepada para sobat handai agar datang ikut merayakan ulang tahun Seng Istri. Dan baru saja jurutulis itu menanyakan hari ulang tahunnya serta alamat para tamu yang akan diundang, sekonyong-konyong terdengar suara orang berlari mendatangi, cepat Chin Lem menoleh, tahu-tahu seorang telah roboh tidak jauh dari tempatnya. Dengan terkejut Chin Lem memburu maju untuk memeriksanya, kiranya orang itu adalah Tik Piao Tau, salah seorang Piao Su yang disuruh pergi membeli peti mati tadi. Badan Tik Piao Tau terasa masih berkelojotan, cepat Chin Lem membangunkannya dan bertanya, Tik Hyante, ada apakah mi? Mereka sudah mati semua? Ha, hanya aku saja yang dapat berlari pulang, sahut Tik Piao Tau dengan suara lemah. Bagaimana macamnya musuh? Tanya Chin Lem lagi. En, entah, tidak, tidak. Hanya setian jawaban Tik Piao Tau, lalu badannya berkejangan sejenak terus putus napasnya. Kejadian itu hanya sebentar saja sudah diketahui oleh semua orang di dalam Piao Kiok. Ong Hu Jin dan Peng Chi juga lantas keluar. Terdengar setiap orang secara bisik-bisik sedang saling membericarakan tentang tulisan keluar pintu lebih 10 langkah mati di luar pintu itu. Biar ku pergi membawa pulang jenazah kedua Piao Su itu, kata Chin Lem kemudian. Jangan, jangan pergi sendiri, Chong Piao Tau, seru isian singsi jurutulis, asal ada hadiah tentu ada pemerani. Nah, siapakah yang siap pergi membawa pulang jenazah-jenazah itu akan mendapat hadiah 30 tahil perak, akan tetapi meski dia sudah mengulangi dua kali lagi seruannya itu, ternyata tiada seorang pun yang berani tampil ke muka. Sebaliknya mendadak terdengar Chong Hu Jin berteriak, Hi, kemana perginya anak peng? Anak peng? An, anak peng melihat peng Chi lenyap, semua orang ikut khawatir dan beramai-ramai lantas memanggil ke sana dan kemari. Syukurlah lantas terdengar suara peng Chi bergema di luar pintu sana, aku berada di sini, girang semua orang tak terkatakan, cepat mereka memburu keluar. Terlihatlah perawakan peng Chi yang tinggi itu sedang memelok datang dari jalan sana dengan kedua bahunya masing-masing memanggul satu jenazah, yaitu kedua orang Piao Su yang dilaporkan mati di jalan raya sana. Cepat Chin Lem dan Seng istri berlari memapak maju ke sebelah garis merah dengan senjata terhunus untuk melindungi pulangnya peng Chi. Serentak semua orang bersorak memuji, Syao Piao Tau benar-benar seorang kesatria muda yang gagah berani diam-diam Chin Lem dan Ong Hujan juga merasa sangat senang. Anak muda memang sembrono, betapapun kedua paman Piao Tau ini toh sudah meninggal, kenapa kau mesti menghadapi bahaya sebesar ini Ome Ong Hujan? Pengci hanya tersenyum saja. Tapi di dalam hati ia merasa tidak enak, pikirnya, gara-gara perbuatanku yang telah menewaskan seorang, akibatnya jiwa sedemikian banyak telah berkorban bagiku, kalau sekarang aku sendiri berbalik takut mati, apakah aku ada muka untuk menjadi manusia lagi? Pada saat itulah sekonyong-konyong di ruangan belakang juga ada orang berteriak, Hi, tanpa sebab apa-apa kakek Hoa mendadak juga mati seorang petugas bernama Lim Tong dengan muka pucat dan ketakutan tampak berlari keluar dan melapor, Cong Piao Tau, kakek Hoa tadi melalui pintu belakang hendak pergi belanja ke pasar, tahu-tahu dia mati di tempat kira-kira belasan langkah dari pintu. Di, di pintu belakang sana juga terdapat, terdapat enam huruf darah seperti di pintu depan tadi, kakek Hoa yang dikatakan itu adalah koki atau ahli masak hokni Piao Kiok, kepandainya masak dalam beberapa jenis daharan benar-benar sangat memesonakan dan merupakan salah satu model Lim Chin Lem untuk memelet hati kaum pembesar dan bangsawan. Sekarang mendengar koki pandai itu pun terbunuh keruan hatinya tergetar pula. Pikirnya, dia hanya seorang koki biasa saja, toh bukan jago kawal atau petugas Piao Kiok yang aktif, mengapa musuh sedemikian keji? Padahal menurut tata krama dunia Kang Ou, di waktu hendak merampas barang kawalan, para jago kawal dapat dibunuh, tapi tukang kereta, kuli angkut dan sebagainya biasanya tidak boleh dibunuh. Memangnya apakah sekarang segenap penghuni hokni Piao Kiok ini akan dihabiskan ketika melihat semua orang dalam keadaan panik, cepat ia berseru, semua orang harus tenang, jangan gelisah. Hektomekar, kawanan bangsat itu hanya pandai men sergap secara sembunyi-sembunyi. Padahal kalian juga menyaksikan sendiri, bukankah kawanan bangsat itu pun tidak berani mengapa-apakan diriku suami istri dan anak peng ketika kami melangkah keluar lebih dari sepuluh tindak semua orang mengiakan. Namun demikian toh tiada seorang pun yang berani melangkah keluar pintu lagi. Chin Lem dan istrinya juga saling pandang dengan sedih, mereka benar-benar mati kutu dan tak berdaya. Malamnya Chin Lem mengatur dinas jaga para Piao Su itu. Siapa duga ketika dia keluar mengontrol, tahun 2020-an orang Piao Su itu ternyata duduk berkerungun di ruang tengah, nyata tiada seorang pun yang berani berjaga di luar, bahkan pergi ke kamar kecil sendirian juga perlu minta ditemani. Waktu tampak keluarnya Chin Lem, para Piao Su itu sama berdiri dengan Kikuk, tapi tetap tiada seorang pun yang berani melangkah keluar. Diam-diam Chin Lem juga maklum bahwa sesungguhnya pihak musuh memang terlalu liai, di pihak sendiri sudah jatuh korban sebanyak ini dan dirinya ternyata tak berdaya sama sekali, pantas juga jika semua orang menjadi jari. Sebab itulah ia malah menghiburkan para Piao Su itu, bahkan suruh menyediakan arak dan daharan serta mengiringi mereka makan minum di situ. Tapi lantaran hati merasa kesal dan tertekan, maka siapapun jarang bicara, mereka hanya minum arak saja tanpa mengobrol, tidak lama kemudian beberapa orang lantas terpulas mabuk. Besok paginya dua orang dusun datang mengantarkan sayur-sayuran. Karena penghuni Piao Kio cukup banyak, maka setiap hari diperlukan dua pikul sayur-sayuran dan biasanya sudah diborong oleh tukang sayur tertentu. Begitulah kedua tukang sayur itu terima uang lalu mohon diri. Diam-diam semua orang lantas berkumpul di pintu belakang untuk mengikuti apa yang akan terjadi. Ternyata kedua tukang sayur itu dengan memikul keranjang kosong sudah pergi beberapa puluh langkah jauhnya dan tiada timbul sesuatu yang aneh. Mereka pikir tulisan tentang keluar pintu lebih sepuluh langkah mati itu tentu hanya berlaku bagi orang-orang Piao Kio dan tiada sangkut prautnya dengan orang luar. Tampaklah kedua tukang sayur itu sudah menghilang di antara orang banyak yang berlalu lalang di jalan raya. Sekonyong-konyong terdengarlah suara teriakan ramai di tengah jalan sana dan orang-orang pun lantas menyingkir. Waktu orang-orang Piao Kio memandang dari jauh, ternyata kedua tukang sayur itu sudah menggelepak di tengah jalan raya, dua tikulannya yang kosong itu terlempar di samping. Dengan demitian maka di seluruh pelosok kota Hock Chiu Lantas tersiar kabar bahwa Hock Mi Piao Kio adalah rumah maut sehingga tiada seorang pun yang berani berkunjung lagi ke perusahaan pengawalan itu. Siang harinya lewat tengah hari tiba-tiba terdengar suara drapan kuda yang ramai, ada beberapa penunggang kuda telah berlari keluar dari dalam Piao Kio. Waktu Chin Lem suruh periksa, kiranya lima orang Piao Su yang merasa cemas menghadapi keadaan demikian itu diam-diam mereka telah pergi tanpa pamit. Ya, orang Shilim tidak mampu melindungi saudara-saudara dikala datangnya bencana, jika kalian merasa lebih aman untuk pergi, maka bolahlah silakan saja, ujar Chin Lem dengan menghela nafas. Namun para Piao Su yang lain lantas ramai membicarakan kawan-kawan mereka yang kabur secara pengecut dan tidak setia kawan itu. Tak terduga pada petangnya lima ekor kuda pulang lagi dengan memuat lima sosok tubuh yang sudah tak bernyawa. Kelima Piao Su itu maksudnya hendak meninggalkan tempat maut tapi malah mengantarkan nyawa lebih dahulu. Melihat kelima mayat itu, sungguh rasa dendam pengci tak tertahankan lagi, dengan pedang terhunus ya terus terjang keluar dan berdiri beberapa langkah di luar garis merah darah itu, teriaknya dengan suara lantang, seorang laki-laki berani berbuat berani bertanggung jawab. Orang sukuan si itu memang aku lim pengci yang membunuhnya dan tiada sangkut pautnya dengan orang lain. Jika ingin menuntut balas boleh silakan maju padaku saja, biarpun mati aku takkan menyesal. Tapi kira kalian membunuh orang-orang yang tak berdosa begini, terhitung kesatria macam apa. Ini diauling pengci berada di sini, kalian boleh datang membunuh aku saja. Jika kalian tidak berani unjuk muka berarti kalian adalah kawanan anjing pengecut. Begitulah, makin berteriak makin keras, malahan pengci terus membuka baju dan tepuk-tepuk dada. Ia menantang dan sumbar-sumbar sambil mencaci maki. Orang-orang yang lalu hanya memandang heran ke arahnya dan tiada seorang pun yang berani mendekati Piyo Kiyo Kiyo K maut itu. Ketika mendengar suara putranya, Chin Lem suami istri juga lantas berlari keluar. Memangnya mereka berdua selama dua hari ini pun hanya menahan rasa dendam belaka, sekarang mendengar putranya memaki dan menantang musuh, segera mereka pun ikut membentak dan memaki. Para Piyo Tau saling pandang dengan rasa kagum kepada keberanian ketiga orang itu. Terutama seng majikan muda yang biasanya lemah lembut seperti perempuan, sekarang ternyata juga gagah berani dan menantang musuh, benar-benar luar biasa. Namun demikian, meski mereka bertiga sudah mencak-mencak dan menantang sekian lamanya, suasana di sekeliling situ tetap sunyi-senyap saja tanpa sesuatu reaksi apa-apa. Huh, keluar pintu lebih sepuluh langkah mati apa segala? Ini, aku justru melangkah dua puluh langkah ke sini, ingin kulihat apa yang kau mampu perbuat atas diriku. Demikian teriak pengcih sambil berjalan mondar-mandir jauh di luar garis darah itu dengan pedang terhunus dan lagak angkul. Bagus angguk, Ong Hujin. Memangnya kawanan anjing itu hanya berani pada yang lemah dan takut kepada yang keras, coba apakah mereka berani pada anakku? Habis itu pengcih lantas diajaknya masuk kembali ke rumah. Saking penasaran sampai badan pengcih gemetar, setiba di dalam kamar ia tidak tahan lagi, ia menjatuhkan diri di atas dipan terus menangis keras-keras. Chin Lam cukup paham perasaan putranya itu. Sebabnya pengcih sesumbar dan menantang musuh di depan pintu adalah karena timbul dari rasa gusar dan dendamnya. Hanya saja usianya masih muda, pikirannya masih kekanak-kanakan. Segera ia mengelus kepala pengcih dan berkata, kau sungguh berani, nak, kau tidak malu sebagai putra keluarga Lim kita. Namun musuh tetap tak mau unjuk muka, apa daya kita? Boleh mengasuh saja sebentar, malamnya sesudah makan, pengcih mendengar ayah dan ibunya sedang bisik-bisik membicarakan beberapa orang piausu yang mempunyai pikiran aneh, yaitu ingin menggangsir, membuat jalan di bawah tanah yang dapat menembus jauh di luar garis darah itu untuk melarikan diri, kalau tidak mereka merasa tidak aman, lambat atau cepat pasti juga akan binasa. Terdengar ibunya hanya mendengus saja dan anggap pikiran para piausu itu terlalu muluk-muluk, jika mereka melarikan diri tentu nasib mereka takkan berbeda dengan piausu yang telah kabur dan kemudian pulang kembali sudah menjadi mayat. Kemudian ternyata para piausu itu hanya omong di mulut saja, tapi sebenarnya tiada seorang pun berani mempraktikan teori mereka itu untuk melarikan diri. Karena terlalu lelah, siang-siang mereka bertiga lantas tidur. Sedangkan para piausu benar-benar sudah putus asa, mereka hanya pasrah nasib saja dan tiada seorang pun pergi meronda segala. Sampai tengah malam, tiba-tiba pengci merasa pundaknya ditepuk-tepuk orang dengan perlahan, cepat ia melompat bangun dan segera hendak melolos pedang yang terselit di bawah bantal. Tapi lantas terdengar suara mendesis ibunya, SSST, anak peng, akulah, jangan bersuara hati pengci yang tergetar tadi menjadi tenang kembali. Ia menyapa perlahan. Namun ibunya lantas berbisik padanya, ayahmu telah keluar sejak tadi dan belum pulang, marilah kita pergi mencarinya, kemana ayah tanya pengci dengan khawatir. Entah, sahut seng ibu. Dengan membawa senjata perlahan mereka lantas keluar kamar. Lebih dahulu mereka melongo ke ruang depan, suasana di sana terang-benderang, belasan orang piawusu sedang main dadu dan berjudi kartu. Dari putus asa rupanya para piawusu itu menjadi masa bodoh dan pasrah nasib. Segera Ong Hu Jin mengajak pergi pengci mencari lagi ke tempat lain, tapi bayangan cin lem tetap tidak kelihatan. Mau tak mau ibu dan anak itu mulai khawatir dan gelisah. Namun demikian mereka tidak berani mengejutkan para piawusu, sebab kalau mengetahui cong piawusu mereka menghilang, tentu keadaan akan panik dan tambah runyam. Paling akhir dimanakah kau bertemu dengan ayahmu tanya Ong Hu Jin? Terima kasih telah menonton!